Oto Sport Bagan Karena disini untuk jadwal pertandingan dengan setengah kompetisi Ada dua model Yaitu model yang bagan dan model yang rotasi Untuk yang bagan mungkin di video saya sudah lengkap Atau sudah ada, sudah komplit Mungkin yang maksimal beserta sampai 20 Nah untuk yang rotasi Baru saya buat yang 16 beserta Maka kali ini yang 17 beserta Untuk pemirsa ingat bahwa Untuk jadwal setengah kompetisi dengan sistem rotasi Itu ada dua ketentuan Atau bahasanya ada dua tipe Kalau pesertanya itu genap Itu salah satu peserta menetap Atau mungkin Pesertanya genap Itu salah satu peserta menetap Tapi kalau pesertanya ganjil Itu semuanya di rolling Atau mungkin bahasanya berkelana Semuanya di rolling, semuanya rotasi, semuanya diputer Kenapa? Karena nanti disitu pun ada salah satu tim Atau salah satu peserta itu yang istirahat Karena jumlah pesertanya ganjil Untuk itu bisa kita lihat Kita simak Untuk jadwal setengah kompetisi Sistem rotasi jumlah peserta 17 Kita lihat Kita saksikan di otosepot bagian Yuk Bisa kita lihat Ini untuk jadwal Setengah kompetisi Sistem rotasi peserta 17 Maka yang paling atas Ini adalah Pekan Pekan 1 Pekan 2 Pekan 3 Pekan 4 Dan seterusnya Maka jumlah peserta 17 Jumlah peserta 17 Itu ada 8 pertandingan Ini nomor pertandingan Ini 8 pertandingan Perpekannya Maka karena pesertanya ganjil Itu ada satu tim yang istirahat Kebetulan disini untuk peserta ganjil Saya pakainya abjad Ya A B C D E F G H I J K L M N O P K Terakhir sampai K Ya karena 17 Ya Maka Sudah ketemu Karena diurutkan tadi Bahasanya itu Kalau pesertanya ganjil Itu semuanya di rolling Ya semuanya di rolling Semuanya diputer Maka Untuk peserta ke 9 Ya disini adalah I Itu yang istirahat Ya Maka kalau dibaca A melawan Ki Dan seterusnya Ya ini pekan pertama Ya Dan ini pekan kedua Karena tadi di rolling Diputer Maka Ki Yang habis Jadi tamu Karena muter Ini muternya berlawanan Dengan arah jarum jam Ya A nya turun ke bawah Kalau pesertanya genap Saya pakai angka 1 Itu Satunya tetap Karena peserta genap Itu salah satu peserta menetap Ya Ini karena ganjil Itu semuanya di rolling Ya Maka Ki disini Di putaran kedua Atau di pekan kedua Ya Maka A turun di bawahnya terus Biar tidak keliru Menyesuaikan Urup abjet Ya Maka Di pekan kedua Yang kebagian istirahat Adalah H Yang kebagian istirahat H Pekan ketiga Diputer lagi P Biasanya tamu Ya Begitu pekan ketiga Jadi tuan rumah Ya Muter Ya Ki turun di bawahnya A turun di bawahnya terus Yang kebagian istirahat Di Pekan ketiga Adalah G Pekan keempat Sama muternya Ya Yang istirahat adalah F Ya Dan kita lanjutkan Untuk Pekan Kelima Ya Pekan kelima Bisa kita lihat Dilanjutkan Pekan kelima Ya Ini Pekan kelima Maka Maka Sama muternya Ya Tadi N Jadi Tamu sekarang N itu tuan rumah Maka di bawahnya O, P, Ki, dan A Kembali terus Kebagian istirahat Di pekan kelima Adalah E Ya Peserta E Atau tim E Itu istirahat Pekan ke enam Bagian istirahat Itu D Ya Pekan ke tujuh Yang istirahat Itu C Pekan ke delapan Yang istirahat Itu B Ya Selesai Pekan ke delapan Atau di 64 Pertandingan Ya 64 Pertandingan Ya Kita lanjutkan Pekan ke Sembilan Setelah Pekan ke delapan C Itu Jadi Tamu Pekan ke delapan Maka di pekan ke sembilan C Itu tuan rumah Ya Tadi pokoknya Prinsipnya Kalau peserta ganjil Itu di rolling Atau diputer Maka di pekan ke sembilan Tim A Itu istirahat Tidak bertanding Pekan ke sepuluh Itu tim Ki Istirahat Tidak bertanding Pekan ke sebelas Itu tim P Tidak bertanding Dan Pekan ke dua belas Adalah tim O Yang tidak bertanding Maka sampai pekan ke dua belas Itu sudah 96 pertandingan Ya Bisa Pemirsa lihat Ini Jadwalnya Adalah Menggunakan Atau peserta Menggunakan huruf abjad Maka Andai kata peserta tujuh belas Mau di Buat jadwal Maka Tim itu diundi Menyesuaikan jadwal Ini saja Pakai abjad Ya Jangan pakai angka Kalau pakai angka Nanti bingung Kecuali kalau peserta genap Yang saya buat jadwal itu pakai angka Silahkan disesuaikan Ya Kita lanjutkan Disini di pekan dua belas Itu F Tamu Maka setelah di rolling puter Di pekan ke Tiga belas Maka F itu jadi tuan rumah Ya Di pekan ke tiga belas Maka di pekan tiga belas Ya Sama ada delapan pertandingan Tapi nomor pertandingan Yang diurutkan Sudah sampai 104 pertandingan Maka di pekan ke tiga belas Yang istirahat adalah Tim N Pekan ke empat belas Yang istirahat Tim M Atau tidak bermain Pekan ke lima belas Itu tim L Yang tidak bermain Ya Tim L Yang tidak bermain Maka Pekan ke Enam belas Itu tim K Tidak bermain Dan pekan ke tujuh belas Adalah Tim C Tidak bermain Selesai Ada Tujuh belas pekan Ya Selesai Ada tujuh belas pekan Ya Itu di pekan ke tujuh belas Tadi terakhir Yaitu ada Tim C Yang istirahat Total ada Seratus Tiga puluh Pertandingan Maka Dengan rumus Setengah kompetisi Ya Ini keterangannya Itu N Dalam kurung N Min satu Dibagi dua Ya Rumus ini Untuk menghitung Jumlah pertandingan Maka Karena tadi Jumlah peserta Tujuh belas N itu Jumlah peserta Kali enam belas Karena dikurangi satu Itu ya Dibagi dua Ada Dua ratus tujuh belas Dibagi dua Ada Seratus Tiga puluh Tiga puluh Pertandingan Cocok Sama dengan Pekan ke tujuh belas Pertandingan terakhir Yaitu Ada Seratus Tiga puluh Pertandingan Ya Sesuai Sama Demikian Untuk peserta Tujuh belas Dengan sistem Rotasi Ya Sistem Rotasi Perlu Pemirsa ingat Bahwa Kalau peserta ganjil Itu semuanya di rolling Semuanya di rotasi Tapi kalau Pesertanya Genap Salah satu Peserta Menetap Ya Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like And share Bila perlu Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa